Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara Nah Bapak Ibu yang belum punya hand out atau alat tulis bisa angkat tangan nanti para asir akan melayani Silahkan tinggal angkat tangan nanti para asir melayani Nah sambil mempersiapkan saya ingin sampaikan dua hal Yang pertama saya mendorong Bapak Ibu untuk terlibat dalam kersel Ikutlah kersel Oh nanti kersel saya suruh melayani gak apa-apa Datang aja di kersel Asir tolong sebelah kiri saya Sebelah kiri bagian depan ya Pak Jason sebelah kiri bagian depan Ya tolong Ikutlah di dalam kersel karena di kersel Bapak Ibu akan bertumbuh Bukan hanya Bapak Ibu yang bertumbuh tapi juga anak-anak kita akan bertumbuh Semelur keluarga kita ketika kita bergabung dalam kersel itu semua akan bertumbuh Itu hal yang pertama yang ingin saya sampaikan Jadi saya dorong Kalau Bapak Ibu oh saya susah kalau pergi jauh Nah bukalah rumahmu untuk kersel Nanti kersel yang akan datang ke tempatmu Kita bisa dengan cara Kita bisa dengan cara buka rumah kita untuk kersel Asir tolong bagian ini masih ada yang butuh pertolongan bagian depan Bagian depan sini Silahkan terus angkat tangan nanti Asir akan menolong Nah yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah Women of Excellence mengadakan pemuritan untuk wanita Jadi Bapak-Bapak boleh daftarkan ibunya tapi pesertanya harus wanita Nanti bisa daftar di counter WeCare untuk ikut dalam pemuritan ini Bagi yang mau ikut ya Nah hari ini saya ingin sampaikan tentang happy family yang kelima Ini adalah bagian yang terakhir daripada happy family Bicara apa happy family yang kelima Kita akan bicara tentang small things matter Oke nah Bapak Ibu mungkin pernah melihat media tolong Bapak Ibu pernah melihat kecelakaan mobil yang terjadi Kita suka lihat ada terjadi kecelakaan di jalan tol Mobil bisa terbalik hanya gara-gara ban bocor Ban bocor bisa menyebabkan mobil terbalik Kenapa ban bisa bocor? Karena ada lubang kecil Sangat kecil dibandingkan ban itu sendiri Tapi lubang kecil itu dibiarkan Atau mungkin juga tidak diketahui Akibatnya mobil bisa terbalik Demikian juga di dalam pernikahan kita Kita perlu memperhatikan hal-hal kecil Kalau hal kecil di dalam manual tidak kita perhatikan Maka pernikahan kita juga bisa terbalik Dan itu mengakibatkan kerusakan yang cukup parah Kejadian 2 ayat 23 Ketika Tuhan menciptakan hawa dan dibawa kepada Adam Maka kejadian 2 ayat 23 Berkatalah manusia itu Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki Jadi manusia itulah yang memutuskan untuk menikah Bukan Tuhan yang kita suruh putuskan untuk menikah Tapi manusia itulah yang menentukan untuk menikah Dan menentukan pilihannya setelah melalui dating Nah saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara baca Bisa buka Alkitab kita kejadian 2 ayat 24 Kejadian 2 ayat 24 disitu berkata demikian Selanjutnya ya Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya menjadi satu daging Jadi ini berkata dengan jelas Maka seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Bukan dikatakan bersatu kembali dengan orang tuanya Tapi bersatu dengan istrinya Atau oh iya laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya dan mertuanya Enggak dikatakan demikian Tapi bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging Makanya setelah menikah dikatakan seorang anak itu harus meninggalkan rumah orang tuanya Untuk membangun keluarganya sendiri Bersama dengan pasangan yang dipilihnya Jadi anak baik yang laki-laki baik yang perempuan Keluar dari rumahnya dan membangun rumah tangga yang sendiri Jadi jangan merasa nyaman di pondok mertua indah Atau di vila orang tua yang enak Nah di Matthew 19 ayat yang kelima Markus 10 ayat 7 1 Korintus 6 ayat 16 Ephesus 5 ayat 31 Saudara bisa catat ayat-ayat ini karena gak ada di tempat saudara Tapi disitu di ayat-ayat itu diulang kembali Ayat yang sama seperti kejadian 2 ayat 24 Bahwa nanti setelah menikah laki-laki ataupun perempuan akan meninggalkan ayah dan ibunya Dan akan bersatu dengan pasangannya Nah di bahasa Inggrisnya lebih jelas ada yang suka ngeles Kalau misalnya dibilang harus keluar dari rumahnya lalu bersatu dengan istrinya Berarti di rumah orang tua istrinya Bukan Ayat bahasa Inggrisnya bilang begini For this reason a man shall leave his father and his mother to establish a home with his wife Jadi seorang laki-laki akan keluar dari rumahnya dan dia akan membentuk rumah yang baru Rumah tangga yang baru bersama dengan istrinya Tidak ada disebutkan disitu rumah dari orang tua istrinya Saya ingat banget ketika pertama kali kami menikah Calon suami saya waktu itu kerja di Tangerang Dia tinggal di Jalan Rahimauk itu di Galeong Kenapa Galeong? Karena jalannya Galeong-Galeong Kalau hujan itu banjir jadi Galeong-Galeong Nah dia tinggal di sana dan saya juga tinggal di tempat lain Ketika mempersiapkan pernikahan Saya berasal dari keluarga yang cukup mampu ya Artinya cukup mampu dan saya tahu di rumah orang tua saya itu ada banyak kamar kosong Yang saya yakini orang tua saya tidak keberatan kalau saya tinggal di situ Tapi waktu mau menikah suami saya bilang gini Nanti kalau setelah menikah saya tidak mau tinggal di rumah orang tuamu Oh gitu ya sudah Kan tidak mungkin tinggal di rumah dia juga karena rumah dia di Jawa Tengah sana Sedangkan kita kerja di sini Jadi kita tidak mau di rumah orang tua saya jadi apa yang kita lakukan? Kalau kita beli rumah belum kuat ya kita ngontrak Ngontrak sendiri ya Jadi itu keputusan suami saya dan sejak itu Waktu kami menikah kami mulai ngontrak rumah tinggal berdua Oh gitu kami kuat kami baru beli rumah Uang kontrakan dipindah ke cicilan rumah Nah mungkin ada banyak bapak ibu yang pikir Ketika anak kita menikah kita akan pesen sama anak kita Kamu tidak usah punya rumah sendiri Rumah ini masih banyak kamar kosong Orang tua bisa beralasan begitu Sebab nanti kan kalau kamu di sini lebih efisien Asisten rumah tangga gak usah dua Cukup pakai asisten rumah tangga yang di sini Itu cukup Kan cuma tambah satu orang Lebih enak kamu tinggal di sini Kalau saya kangen cucu Kalau mama kangen cucu kan enak Mama gak usah pergi jauh-jauh kangen cucu Tinggal buka kamar anaknya Cium cucunya keluar lagi Kapan mau gitu kan Lebih enak kalau nanti kamu tinggalnya jauh Susah nanti mama keburu kangen Sakit lagi gara-gara kangen cucu Lebih baik juga ya ibu ya Lebih baik kamu tinggal di sini Gampang kalau kangen cucu Udah gitu Kalau kamu tinggal di sini kan gampang Listrik cuma bayar sekali Air bayar sekali Menarik sekali ibu Tawarannya menarik sekali Makanya kamu tinggal di sini aja Ada banyak orang tua yang bisa menawarkan seperti itu Eh lagi kalau kamu tinggal di sini Makan lebih irit Kan cuma tanpa satu orang Ibu tahu saya suka makan ya bu ya Makanan kesukaanmu lagi Jadi kalau kamu tinggal sama orang tua Itu makan lebih irit Benar juga ya Ada banyak Ada banyak Cerita seperti itu Yang berusaha membujuk anaknya Bahkan Saya ingat banget Anak saya satu Jadi ketika mau menikah itu Dia mau menikah Banyak hamba Tuhan menyarankan gini Pak anaknya Pak Wirio kan cuma satu Nanti bujukin aja Pak Anaknya tinggal di rumah Bilang sama mantunya Anaknya terus suruh bilang Tinggal di rumah aja Kan anaknya cuma satu Kita bisa pastikan Pak Anak perempuan bapak Pasti sama Gak bakal dikerasin sama suaminya Karena dia di rumah kita Gimana kalau kamu tinggal di rumah Model begini yang ngomong pendeta Saudara Saudara bisa bayangkan Usulan loh Usulan dari teman-teman pendeta Terus nanti kalau dia gak mau pelayanan Dia harus pelayanan Pak Karena dia di rumah kita Alasannya rohani sekali Ngedrive Itu usul dari teman-teman pendeta Tapi usul itu Kita tidak gubris Karena yang diusulkan Tidak sesuai dengan Firman Tuhan Nah saudara bisa perhatikan Ada hal-hal kecil Yang memang sebenarnya Penting di dalam kita Membangun keluarga Hal-hal kecil ini Yang mungkin sering kita lupakan Juga sering kita abaikan Ketika kita membangun keluarga Sehingga konflik sering terjadi Dan akhirnya keluarga menjadi tidak bahagia Nah keluarga yang bahagia adalah Keluarga yang memperhatikan Hal-hal kecil Yang diarahkan oleh firman Tuhan Sehingga melahirkan mujizat Dan kebahagiaan besar Jadi Bapak Ibu Saudara Kalau kita ingin mengalami mujizat besar Dan kebahagiaan yang Tuhan sediakan Belajar memperhatikan Hal-hal kecil Yang diarahkan Sesuai dengan firman Tuhan Mother Teresa berkata begini Be faithful in small things Because it is in them That your strength life Belajar setia dengan hal-hal kecil Sebab itulah yang menjadi dasar kekuatan Dibarang kita membangun kuatan Yang makinlah makin besar Jangan berharap mulai dari yang besar Tapi belajar setia mulai dari hal-hal yang kecil Justice Kojo juga berkata Miracles start in small ways Don't ignore small things happening to you Mujizat itu berasal dari hal-hal yang kecil Jangan kita abaikan hal-hal kecil yang ada di sekitar kita Nah lalu apa yang akan terjadi dalam keluarga kita Kalau kita mengabaikan hal kecil tadi Yang pertama Apa yang akan terjadi Keluarga baru akhirnya tidak bisa belajar mandiri Kenapa karena di rumah orang tua Di rumah mertuanya semua sudah tersedia Pasti dong Wajarlah kalau orang tua atau mertua itu lebih mapan Lebih berada Kenapa karena mereka sudah start lebih dulu dari kita Yang misalnya baru menikah Tapi masalahnya tidak bisa selamanya kan Orang tua itu sama-sama anak Itu sebabnya kenapa anak-anak harus keluar dari rumah orang tuanya Karena seorang anak harus belajar untuk bisa mandiri Jadi perhatikan baik-baik bahwa orang tua itu tidak bisa selamanya bersama dengan anak Perhatikan ilustrasi mandiri ini Mandiri bukan berarti mandi sendiri Mandiri itu keluarga yang mandiri itu begini Ilustrasinya ketika membangun keluarga baru Itu gambarannya seperti ketika bayi dilahirkan keluar dari kandungan Kalau anak masih di rumah orang tua Itu gambarannya seperti bayi masih ada di dalam kandungan mamanya Bayi ada di dalam kandungan mamanya Dia merasakan hangat di dalam Apa-apa disediakan Mau makan tinggal disediakan Karena lewat area-area Semua makan masuk Yang terbaik masuk hangat Dan kemudian kalau senang dinyanyikan lagu-lagu yang baik Itu semua ada Nah tetapi ketika bayi itu keluar Ketika bayi itu keluar dari kandungan Maka otomatis dia harus beradaptasi dengan suhu Dengan lingkungan Dengan kondisi yang ada di sekitarnya Kalau bayi itu tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan dan kondisi keadaan yang di sekitarnya Maka itu dia ada kali dia harus masuk di rumah sakit ada ruang perawatan nicu Atau dia harus masuk perawatan perina Mungkin juga karena dia tidak bisa beradaptasi kulitnya menjadi kuning Nah kalau sudah kuning harus masuk inkubator Dia harus dikatakan bilirubinya kurang Lalu dia harus masuk inkubator untuk berapa hari Pertanyaan saya apakah bayi itu akan terus di dalam inkubator? Tidak Apakah dia akan terus disitu? Tidak Begitu bayi itu sudah sehat dia harus keluar Dan dia harus beradaptasi kembali dengan suhu dan lingkungan Dia harus beradaptasi dengan virus dan bakteri Yang dulu ketika dia ada dalam kandungan tidak terasa Tapi begitu dia keluar dia harus beradaptasi dengan kondisi itu Nah bahkan ketika dia harus beradaptasi ketika bayi itu keluar Dia kalau dulu diem aja makanan terus masuk lewat ari-ari Sekarang begitu keluar ari-ari dipotong, diikat Maka dia bayi itu harus buka mulutnya Tidak bisa dia terus-terusan tidak makan, tidak minum susu Paling lama hanya bisa dua hari Tapi setelah itu dia harus buka mulutnya untuk dikasih susu, dikasih makanan Sebab kalau dia tidak dikasih makan dia mati Demikian juga di dalam pernikahan kita Di dalam pernikahan itu ketika kita mulai menikah Itu gambarnya seperti bayi keluar dalam kandungan Maka otomatis kita harus beradaptasi dengan keadaan yang ada Kita harus beradaptasi dengan lingkungan suasana yang baru Kalau dulu nyaman tinggal di rumah orang tua Maka harus beradaptasi dengan suasana yang baru Sekarang tiap hari yang dilihat adalah pasangannya Nah adaptasi ini seharusnya dialami ketika berdua itu masih muda Masih di awal pernikahan sebab kalau diabaikan kita biarkan anak kita keluar Tunggu dia punya, sudah punya semua, sudah memiliki lebih banyak Maka terlanjur tidak memiliki kekuatan untuk tahan banting Menghadapi situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya Dan kalau itu terjadi itu akan merugikan pasangan itu sendiri Dan menyusahkan orang tuanya bahkan ketika orang tuanya makin berumur Nah seperti pasangan yang baru menikah Mereka sedang merintis keluarga itu bisa dilambangkan seperti seorang anak yang baru mau belajar berjalan Saya punya seorang anak umurnya satu setengah tahun sodara Jadi lagi lucu-lucunya dia Nah dia sembilan bulan ini dia mulai berangkang sodara Lucu ya? Dia mulai berangkang, mulai bisa jalan sendiri gitu ya Pakai lututnya Lalu peran-pelan dia mulai bisa berangkangnya lebih cepat Tapi dia belum bisa berdiri Nah setelah dia agak dewasa sedikit Dia mulai bisa jalan tapi pegangan Masih lucu Tapi saya mau tanya sama sodara Bisa gak anak kecil jatuh pada waktu dia belajar kayak gini? Bisa, sangat bisa Sama seperti pernikahan yang baru dimulai Keluarga yang merintis sama seperti seorang bayi sedang belajar mau berjalan sendiri Kita tahu ada mungkin masa-masa dia jatuh Tapi akan ada progres yang kita lihat Dimana dia bisa pelan-pelan jalan sendiri Gak pegangan apa-apa Dia akhirnya pelan-pelan bisa berjalan di kedua kakinya sendiri Sama seperti anak saya Pelan-pelan mungkin dikit-dikit lama-lama dia berlari kayak gini sodara Sekarang mamanya udah gak peduli Pokoknya tinggal mamanya gak apa-apa Anaknya gak terkenal takut Nah sama seperti keluarga yang baru merintis Wajarlah hal yang biasa Kalau misalnya keluarga yang baru merintis ini Mungkin ada masanya dia jatuh Ada masanya dia terpuruk belum bisa berdiri sendiri Tapi sebagai orang tua kita yakin Kita tahu bahwa someday anak ini akan berdiri sendiri Someday anak ini akan berjalan sendiri Someday keluarga anak saya juga pasti akan bisa berdiri sendiri dan mandiri Nah waktu saya menikah saya ini datang dari keluarga yang anaknya cuma satu dan di rumah saya ada mbak sodara Jadi saya ini biasa kalau misalnya pulang sekolah ngambilin minum siapa? Mbak Masih makan siapa? Mbak Jadi di rumah saya ada mbak apa-apa? Mbak Mbak sini, mbak situ Dan mbaknya nurut banget sama dia Iya betul Mereka tuh bisa gini Kalau saya minta mbak masakin nasi goreng dong Oke non siap Kalau misalnya mama saya bilang mbak tolong masakin ibu nasi goreng Kenapa bu? Tanya dulu Tapi kalau sama saya siap non Nah begitu Nah saya ini datang di rumah dimana hampir semualah ada gitu ya Saya bisa menikmati kehidupan yang nyaman Nah waktu saya menikah Saya di hari kedua Saya memutuskan langsung pindah ke rumah saya yang baru Tega, tega Nah kan orang tua saya mengajarkan ini ya Sekarang kalian mau makan buahnya ya kan Nah saya pindah ke rumah saya yang baru sama suami saya sekarang Jadi waktu saya pindah rumah ke rumah kita sendiri Suami saya dan saya bersepakat Udah deh kan rumah kita belum gede-gede amat Kita masih cuma berdua doang belum punya anak Kayaknya gak perlu deh ya kita sewa hire pembantu Oke gak apa-apa Karena meskipun saya dan suami saya bekerja Waktu saya fleksibel bekerja Jadi saya masih bisa sambil ngurus rumah Nah awal-awal saya menikah Saya berasa banget ya saudara Dulu gak pernah kepikiran sama saya Saya akan pegang sapu Kenapa? Dulu saya pegang sapu Saudara begini Kaku bener Nyapu begini Ngepel gitu ya Belum pernah tuh kepikiran sama saya Saya bakal meres lap ya kan Jongkok sendiri sampai pinggang sakit Belum pernah kepikiran sama saya Nah waktu saya coba di rumah sendiri Aduh lumayan ya saudara ya Ini sofa kotor Besok kok masih kotor Besoknya loh kok masih kotor Ya iya saya gak bersih-bersihin Nah akhirnya saya belajar semua hal itu Saya datang dari keluarga yang nyaman Dan begitu saya menikah Saya harus mengadaptasi hidup saya Dengan apa yang ada sama saya dan suami saya Saya yang dulunya pegang sapu begini Saudara Sekarang udah jago Nyapu cuma setengah jam Lumayan saudara Dulu dua jam Lama Begini Nah sekarang dengan adanya teknologi yang modern Ngepel lumayan Srok-srok-srok doang ya kan Ada yang lebih modern Lumayan ibu-ibunya pinggang gak kena ya Nah saya belajar hal-hal itu Saya belajar ngosok sendiri Dulu belum ada duit Bulut laundry Ya udah ngosok Gosok sendiri Sampai waktu itu Orang tua saya main ke rumah saya Mereka tuh sampai gak tega Saya ketika ke rumah anak saya Begitu masuk rasanya Wih ini rumah Apa kapal pecah ya Semua barang berantakan di mana-mana gitu kan ya Terus kemudian saya lihat Anak saya juga Ya ampun kayaknya dulu di rumah gak kayak gini-gini Amat kok bisa jadi gini Nah ini kapan nih nak kamu bersihin Iya mah nanti dibersihin Terus saya bilang Loh kamu nih udah sempet nyuci Udah tapi Cemuran belum dirapihin Pokoknya barang berantakan banget Dan kemudian suami saya nawar Nak kamu gak mau dikasih pembantu aja Nanti ya kamu kan masih merintis Udah nanti biar papa yang bayar Independent woman Saya tawarin gak mau Terus kemudian saya ngerti Nak mama Mama atau gini aja Kalau kamu gak mau dikasih pembantu Gimana kalau mbak di rumah Mama kirim ke sini aja Nanti tiap hari mama kirim ke sini Atau tiap dua harilah mama kirim ke sini Supaya kamu bisa lebih Lebih bisa duduk daripada Rumah gak rapih kayak gini Gimana nak kalau mbaknya kirim ke sini aja Independent woman Hati saya jujur sebagai orang tua teriris Karena saya tau banget Bagaimana dia ketika anak Di rumah kami Dan sekarang dia harus Ngerjain semuanya sendiri Sampai saya bilang Nah ini gosokan gak selesai Apa mama gosokin Atau mau bawa pulang ke rumah Biar digosokin Saya bilang sama dia Dan mama pulang aja pulang Pokoknya mama tenang Nanti mama kesini lagi Semua udah beres Dia pulang Hari itu Saya nggosok sampe jam 3 pagi Independent woman Tapi karena itu keputusan mereka Saya harus membiarkan hal itu Karena itu keputusan mereka Dennis Wedley berkata dengan jelas The greatest gifts you can give your children Are the roots of responsibility And the wings of independence Jadi hadiah terbesar yang kita bisa berikan Buat anak-anak kita Itu adalah melatih anak-anak kita Punya tanggung jawab yang kuat Dan membiarkan dia punya kemerdekaan yang luas Punya kebebasan yang luas Itu hal pertama yang terjadi Kalau kita mengabaikan hal-hal yang kecil Yang kedua yang bisa terjadi adalah Bisa menimbulkan konflik yang besar Dan sulit terpecahkan Sebab ada faktor mertua yang selalu membela anaknya Keluarga baru Pasangan yang baru Tidak bisa fair dalam menyelesaikan konflik Kenapa? Karena orang tua pasti akan selalu membela anaknya Sekalipun anaknya salah Saya juga orang tua Saya bisa merasakan Kenapa? Karena orang tua itu Aku sudah kenal anakku dari kecil Aku tahu jelek bagusnya Aku kenal kebiasanya Tapi kalau sama mantu Kan dia baru kenal Belum lama Paling lama juga kenal 10 tahun Jadi dia akan menganggap Pasti mantunya yang salah Apa-apa pasti mantunya yang salah Walaupun dia berusaha objektif Seobjektif objektifnya Tapi hatinya pasti akan bela anaknya Nah kalau misalnya suami istri Saudara Kalau suami istri bertengkar Lalu mereka masih ada di rumah Salah satu orang tuanya Maka saudara bisa bayangkan Mungkin masalah diantara mereka udah kelar Begitu mereka rekonsiliasi udah kelar Tapi mungkin masalah sama mertuanya belum Kesel sama istrinya udah Kesel sama mertuanya belum kelar Kenapa? Karena dia cinta istrinya Bukan cinta mertuanya Betul itu Dia cinta suaminya Bukan cinta mertuanya Nah itu sebabnya Makanya kalau anak yang dibela terus Oleh orang tuanya Akan menimbulkan si anak ini Menjadi tidak dewasa Kenapa? Karena dia gak bisa diproses sama Tuhan Lewat pasangannya Sementara pasangannya tinggal tunggu waktu aja Kapan dia meledak Karena ada tekanan emosi Yang membuat Yang tidak bisa dia keluarkan Membuat dia Akan seperti bom waktu Itu sebabnya Jalan keluarannya apa dong? Kalau gitu Jangan tinggal di pondok mertua indah Kalau di pondok indah Boleh Kalau sekali-sekali berkunjung Misalnya ke rumah orang tua Gimana? Ya gak apa-apa Kasian Mereka kan udah tua saudara ya kan? Kasian kalau ditinggal berdua sendirian Kayaknya kesepian Nah itu sebabnya Saya juga sering berkunjung Meskipun kalau kata mereka sih Masih agak jarang ya Tapi saya sering berkunjung ke rumah mereka Mainnya sama siapa? Cucu Udah ada cucu Dilupain Kitanya mah Bodo amat Kita cuma delivery doang Tapi Hal-hal seperti ini Akan membuat keluarga kita Semakin bahagia Nah hal yang ketiga Apalagi Yang bisa terjadi Kalau misalnya Hal-hal kecil tidak kita perhatikan Kalau misalnya Kita tinggal di rumah orang tua wanita Misalnya Maka si suami Tidak bisa berfungsi Sebagai sumber Bagi keluarga Yang baru Dan pengambil keputusan Yang tertinggi dalam keluarga Suami Tidak bisa berfungsi Sebagai sumber Dan pengambil keputusan Tertinggi dalam keluarga Karena Karena apa Setiap keputusan Dia mau ambil Dia harus tanya dulu Sama mertuanya Setiap keputusan kecil bahkan Seperti membeli barang Kenapa dia gak bisa putuskan sendiri Karena dia masih nebeng Sama orang tuanya Bingung Gak enak Ini mau ditaruh mana Karena ini masih nebeng Sama rumah Mertuanya Sehingga suami Tidak bisa berfungsi Dengan baik Nah Waktu saya Memulai keluarga Karena saya tinggal Sama suami saya Suami saya dan saya ini Tipe orang yang seneng Ngoleksi sepatu Saudara Kita ini sticker hats Gitu ya Agak-agak diracunin Mama gak tau ya Oh iya Banyak-banyak Kayak tau Iya pokoknya Oke Nah kita ini adalah Keluarga yang suka Membeli sepatu Kita suka Lihat-lihat sepatu Lucu gitu Lucu maksudnya Keren gitu Maksudnya saudara Nah Kita mulai ambil Sepatu-sepatu kita Yang waktu kita masih single Lalu kita taruh di rumah Nah karena waktu itu Belum ada tempat Di rumah Jadi kita taruhnya di lantai Nah lalu Semakin lama Kok semakin banyak Gitu ya Jadi kok kayaknya Spacenya makin berkurang Di rumah Lalu suami saya bilang Say kayaknya kita Mesti beli rak sepatu nih Oke Saya cari di online shop Ya kan lebih murah ya ibu-ibu ya Nah saya cari di online shop Ada gak rak sepatu yang murah Oh ternyata ada Saya beli Yang sesuai dengan Warna rumah saya gitu ya Lalu saya mulai taruh Sepatu saya semua Di sana sama suami saya Nah waktu kita mau Taruh rak sepatu Kita berpikir Dimana ya Karena rumah saya Saudara Kalau saudara masuk rumah saya Ini pintu gitu ya Begitu saudara buka Ini langsung ruang tamu Lalu ada sekat sedikit Di belakangnya ada dapur Jadi rumah saya gak begitu Besar Nah waktu saya sama suami saya Berpikir dimana ya Kita taruh ya Di sini Di mana namanya Di bawah tangga Udah ada kamar mandi Saya gak bisa Taruh sepatu Di deket-deket situ Lalu saya pikir Lalu saya bilang sama suami saya Suami saya yang lihat Kan dia orangnya estetika Banget ya saudara ya Nah dia tuh ngeliat Dimana ya Space yang kita bisa taruh Tempat sepatu Nah begitu masuk pintu Saudara Di pinggir kiri sini Ada space kosong Kenapa Sofanya gak muat Sofanya di sebelah sana Jadi waktu itu Suami saya bilang Saya kita coba taruh sini aja ya Oke Saya lihat disana Wah perfect Secara fungsi Sangat efisien Kenapa Mau keluar Tinggal ambil Langsung jalan keluar Gak perlu nginjek-nginjek lagi Lantai yang udah dipel Betul gak saudara Lalu kenapa gak di luar Takut dicolong bapak ibu Belinya udah dengan air mata Puasa ya Nah makanya saya dan suami saya Menaruh rak sepatu itu Persis di dekat pintu keluar rumah kami Tapi Tapi beda ceritanya Waktu orang tua saya Datang ke rumah Begitu saya datang ke rumah Saya buka pintu rumah Ini ruang tamu Apa-apaan Kok bisa ada rak sepatu Kamu tuh kasih tamu sepatu Apa-apa Kok bisa ada rak sepatu Di ruang tamu Saya bilang Never there will be at home Nah kalau saya Menurut saya gak apa-apa Orang banyak Kok saudara Ada saksinya banyak sekali ya Banyak teman-teman saya Saya bilang ruang tamunya bau Nah padahal Padahal Bau Raksepatu kok Padahal teman-teman saya Kalau ke rumah saya Gak ada yang protes Bawa kaki-bawa kaki Gak ada saudara Cuman emang Kalau mereka aja Datang ke rumah Gengges liatnya Nah ini apa sih kok Saru gini Di rumah ditaruhnya rak sepatu Masa tamu Dikasih bau kaki Gak ada saudara Protes itu pernah keluar Dari mulut teman-teman saya Yang bertamu ke rumah Kecuali dari mereka Ya gak pantas dong Rak sepatu disitu Nah kalau mereka Bebas mau taruh sepatu Dimana di kebun belakang Boleh Sog atuh Orang rumahnya lebih gede Nah rumah saya kan Spacenya harus dimanfaatkan Sebaik-baiknya Jadi saya taruh disitu Saya taruh Pewangi juga Di rak sepatunya Makanya gak pernah ada yang komplain Kecuali dua manusia ini And I can do nothing Karena udah bolak-balik Bau Dikasih tau Tapi karena itu keputusan mereka berdua Dan saya gak bisa kasih solusi Mau taruh mana Masa mau saya pilih ke rumah saya Di rumah dia Udah gak ada tempat Jadi ya Ya Harus diterima Nah hal yang sama terjadi Saudara Waktu kita juga mau renov rumah Ini saudara bisa bayangkan ya Cuma naruh rak sepatu aja Bisa berantem saudara Nah waktu kita mau renov rumah Suami saya itu cuman punya tiga color Dalam hidupnya Hitam Abu-abu Putih Kelar Jadi waktu dia bangun rumahnya Saya tanya Karena yang mau nempatin dia ya Sopanya saya tanya Nah nanti kamu berdua rumahmu mau di chat apa Terus langsung di jawab Hitam Hah Kaget saya jujur Karena gak kebayang warna hitam tuh ada di rumah Ya Abu-abu bu Bukan hitam Abu-abu Pokoknya gelap lah gitu loh Bagi saya itu warna Aduh gak ada dia di rumah Kenapa kalau di rumah saya Itu warnanya Always basic ya coklat Suami saya itu Itu orang yang lebih nyenik Jadi kalau desain rumah dia Tapi dia tuh selalu bilang Oh saya mau warna natural Yang coklat loh Kayak kayu Jadi rumahnya bagus kayak natural Nah saudara mesti tau dulu Kayu yang dimaksud tuh seperti apa Kalau kayu-kayu macam Ikea-Ikea gitu ya Scandinavian Itu masih oke ya gak saudara Ini saudara tau kayu jati Macam itu Tua bener Pokoknya warna kayu Jadi itu selalu alasan suami saya Kalau ngedesain rumah pasti warnanya coklat Nah udah Jadi semua di rumah itu warnanya coklat Tapi karena itu di rumah kami Nah anak harus nurut Jadi selama dia jadi anak Dia mesti nurut Apapun Dia waktu kecil Udah pernah bilang Pernah bilang apa-apa ya Pak kalau bikin kamarku sendiri Aku mau warna biru dong Enggak coklat Jati saudara jati Coklat jati Berapa tahun kemudian Mau ngecet lagi Pak Dia coba lagi bilang Pak warna biru Di kombinasi dah pokoknya ada birunya Enggak coklat Bolak balik coklat Ntar coklat Pokoknya deket coklat lebih tua Nanti lebih muda Pokoknya coklat Nah itu terus terjadi berulang-ulang Sampai satu waktu Menjelang Ketika dia sudah dilamar Dia mau menikah Akhirnya dia bilang Pak ini kan aku tahun terakhir nih Tinggal di rumah Bolehlah kamarku diganti Ikuti seleraku Bosen aku lihat coklat Yang lain tetap coklat Hanya kamar dia dikabulkan Dan waktu dikabulkan Kamu mau pilih apa? Dia pilih sendiri wallpapernya Dia isi dengan biru Rumah itu berubah Kamar itu berubah Dia isi dengan biru Kesukaannya London Nah ternyata ancaman Mau menikah itu Luar biasa efeknya sodara Langsung dikasih Renov kamar Dan dia menikmati Seperti itu Makanya Ketika Dia mau tinggal di rumahnya Memilih warna itu Ya kami tidak bisa berbuat apa-apa Bapaknya udah coba kasih masak Nak kenapa sih nak Nggak coklat kan nih Kalau digandeng ini Kamu bisa raknya hitam Gitu kan Tidak lagi Bapak tidak lagi Bolak balik Ya sudah Karena itu rumahnya dia Ya kami hanya bisa Ya sudah Hidup kebebasan Jadi itulah yang terjadi Oke Yang keempat Bila kita tidak Perhatikan hal-hal yang kecil Yang keempat Yang bisa terjadi Itu tadi Kalau Kalau tinggal di rumah Orang tua yang wanita Maka suami tidak bisa Berfungsi sebagai sumber Tapi kalau tinggal Di rumah Orang tua pria Lain lagi Kalau tinggal di rumah Orang tua pria Maka Istrinya tidak akan Berfungsi sebagai Penolong yang sepadan Sedangkan Alkitab berkata Kejadian 2 S18 Kepada Adam Diberikan penolong Yang sepadan Tapi kalau tinggal Di rumah orang tua pria Istrinya tidak akan Berfungsi Nah saya ini Tidak tinggal di rumah Orang tua Tidak tinggal di rumah Mertua Tapi Jadi kami Punya rumah sendiri Tapi setiap tahun Pasti kami pulang Kampung Yang namanya pulang kampung Pasti ke kampung Jadi karena Jakarta itu bukan kampung Saya tiap tahun Pasti pulang ke kampung Suami saya yang ada Di Jawa Tengah Di Pati Nah kalau pulang kampung Itu Desember kumpul semua Ada kakak, adik, ipar Semua cucu Kumpul semua Masing-masing punya tempatnya Nah Saya ingat tahun pertama Kedua dalam pernikahan Waktu kami pulang kampung Saya menikmati Pergi pulang kampung Ketemu saudara-saudara Menikmati Tapi Ketika suami saya Di rumah Nah otomatis ketika pulang Maka dia akan merasa Feel at home Betul ya Karena pulang kampung Dia merasa feel at home Dan ketika dia Wah enak banget Terasanya Saya menikmati aja Karena itu rumah keluarga Ya sudah kita nikmati Nah Waktu Begitu sampai Suami saya Istirahat sebentar Lalu Ah mau mandi Begitu mandi Langsung Sudah tersedia Anduk Ada mertua saya datang Nih Andukmu nih Mandi kesana Saya liatin Oh jadi Diambilin Ya udah Terus Waktu makan Oh udah jamnya makan ya Makan yuk Terus dia ngajak Yuk makan yuk Dia ajak semua orang makan Dia makan Begitu dia bilang Mau makan Itu langsung Mertua perempuan saya Membawakan dia Bering nasi Dengan sayur Dan sebagainya Sudah tersedia Nih makananmu nih Udah disini Dalam hati kok Tiba-tiba jadi Dilaian begini ya Dan dengan tenangnya Suami saya makan Dia gak peduli Istri yang gak makan Dia gak peduli orang lain Pokoknya Udah disini Ibu dia makan Enak ya masakan ibu ya Dengan tenangnya dia makan Dan saya cuma cengok Disitu gitu Lihat Dan dia gak sadar lagi Jadi kenapa Karena dia merasa feel at home Tanpa merasa bersalah Wah Saya udah bingung Udah saya pergi aja Pokoknya pergi ke tempat lain Karena dia juga gak peduli Saya gak makan Yang penting dia makan Hari pertama Hari kedua Gitu lagi Terus Eh pagi Siang Malem Makan semua Nih Terus Ibu pertua saya Nih tak beliin jajaran Kesukaanmu Saya diem Terus Waktu makan siang Dia lagi makan asik Dia gak peduli Istri gak makan Udah saya kesel Saya masuk kamar Masuk kamar Mungkin suami saya Dikasih tau Gak tau sama ibu Pokoknya dia bilang Mah ayo mah makan Tapi dia tenang aja makan Istri gak makan Waktu mau istirahat siang Dia dateng Dia gak berasa Salah apa-apa Karena itu rumah dia Dia biasa oke-oke aja Waktu lalu dia masuk Istirahat siang Dia mau masuk kamar Terus dia bilang Kamu gak makan Emang kenapa gak makan Kan masakan ibu enak Iya sih Harus saya akui Masakan mertua saya enak Dan saya gak bisa masak Saya enak gitu Ya Tapi kan tetep dia suami saya Gitu kan Kamu gak makan Gitu Terus saya bilang Saya kesel Saya marah Saya bilang Kamu nih ya Kesini Kok saya jadi digini Kenapa sih Apa-apa disini ibu Apa-apa disini ibu Saya kau suruh cengok aja Di depan kamu Kau asik makan Dan saya cuma bisa cengok aja Tanpa ngerti Apa yang harus dilakukan Terus suami saya baru Oh gitu Jadi kamu gak seneng Saya diambil Ya bukan gak seneng Saya juga ngerti Ibu maksudnya Tapi kan saya jadi lucu Disini Cuma bengong aja Apa yang bisa saya bantuin Kalau ipar saya bisa bantuin Ibu saya masak Tapi saya gak bisa Nanti kalau dimasak Dibantu saya Bisa jadi keasinan Dan lain-lain Sayur bayam lautan Jadi saya bilang Saya gak bisa Disini lalu saya gak bisa Berfungsi apa-apa I can do nothing Gitu ya Ya cobalah kamu adaptasi Namanya juga ibu Ingin kita seneng Gitu ya Iya kamu yang seneng Saya yang seneng Saya bilang Sabar bu Sabar bu Ini bertahun-tahun yang lalu Saudara Bertahun-tahun yang lalu Bukan kemarin Bukan 30 lebih tahun yang lalu Jadi itu tahun pertama Tahun kedua Setiap kali libur Saya jalannya menikmati Tapi begitu sampai sana Itu benar-benar Satu sisaan buat saya Saya berusaha beradaptasi Saya coba perhatiin Ipar-ipar saya Apa yang dilakukan Supaya tidak merasa Stres di rumah mertua Saya belajar perhatiin Tapi tetap ajar Akhirnya saya bilang Sama suami saya Ya udahlah Saya berusaha beradaptasi Tapi kok juga Tolong dong bilang Sama ibu Jangan apa-apa Diladeni Biarkan istriku yang Meladeni Jadi dia juga Berusaha menjembatani Supaya gak setiap kali Pulang kampung Menjadi badai yang besar Nah ini Contoh cerita aja Saudara Karena ini kan Bukan dialami Waktu tinggal di rumah Hanya waktu liburan Nah sekarang Liburannya begitu tuh Liburannya begitu ya Harus diademin dulu Ibu Flora Minum dulu bu Nah saudara bisa bayangkan Kalau misalnya nih Seorang suami baru pulang kerja Ceritanya Pulang kerja Pulang pelayanan Pulang bisnis Mungkin ada beban di kepala dia Yang pengen dia taruh Pengen dilepasin stresnya Nah kalau dia pulang Ke rumah orang tuanya juga Lalu dia akan cerita Biasanya pasti sama siapa Orang tua Dan sama siapa lagi Saudaranya Yang mungkin dia lebih familiar gitu Lebih biasa Sehingga Seorang istri Yang seharusnya menjadi penolong Yang harus jadi teman ceritanya Suaminya Dia akan mulai Lama-lama tumpul Dan lama-lama mulai Kehilangan apa aja Kehilangan Kedewasaannya Kehilangan wawasannya Kehilangan pemikiran juga Dia lupa Mungkin lama-lama makin lupa Gimana ya caranya Saya bisa make my husband Feel better Si istri gak lagi Berfungsi sebagai penolong Yang sepadan Karena semua fungsi itu Diambil dari dalam hidupnya Tapi sebaliknya Kalau misalnya Pulang-pulang Suami itu pulang Kepada istrinya Maka satu-satunya Cara untuk dia melepaskan Stresnya adalah Cerita sama istrinya Otomatis Mungkin istrinya gak begitu Banyak tahu soal bisnis Suaminya Tapi kalau suaminya Pelan-pelan cerita Dia akan bertambah Wawasannya Dia akan tahu Bagaimana caranya Dia akan semakin Tajam pemikirannya Sehingga dia bisa berfungsi Menjadi penolong Yang sepadan Bagi suaminya Nah saya percaya Kalau misalnya kita Sebagai suami dan istri Masing-masing punya fungsinya Dan kita bisa berfungsi Dengan maksimal Maka saya percaya Keluarga yang bahagia Pasti akan terjadi Dalam kehidupan setiap kita Amen Nah yang kelima Yang kelima Kalau kita mengabaikan Hal-hal kecil Maka sering terjadi Orang tua Itu Atau mertua Sering mendominasi Dalam keputusan Dan tanpa sadar Memperlakukan anaknya Seperti waktu Ketika masih Kanak-kanak Jadi tanpa disadari Itu ada dominasi Keputusan Ini akan membuat Anak tidak dewasa Atau anak itu Menjadi gamang Tidak bisa stand firm Dalam keputusannya Sebab selama ini Papi dan mami Yang mengambil keputusan Perhatikan bahwa Orang tua Atau mertua Hanya berfungsi Sebagai Advisor Di dalam keluarga Anaknya Bukan sebagai Controller Atau decision maker Pada waktu saya Memulai keluarga yang baru Mungkin sama seperti Kebanyakan pasangan Pada umumnya Kami juga punya Masa-masa Dimana kami ini Kesulitan Sudah beberapa bulan Awal-awal kami menikah Rasanya Saya gak bisa punya tabungan Karena penghasilan kami Banyak sekali Yang untuk kami tutupi Biasakan beli Peralatan baru Buat rumah baru Kayak cicil kasur Dispenser Beli ini Beli itu Memenuhi kebutuhan rumah Yang standar Nah akhirnya Kami jadi Beberapa bulan ini Gak punya tabungan Nah saya Bukan orang yang suka Shopping Saudara percaya deh Nah tapi saya itu Online Ya kecuali itu Nah saya ini Tipe orang yang waktu Single Saya bisa ngelola keuangan Dengan baik Begitu juga Dengan suami saya Tapi hal yang berbeda Ternyata Waktu kita masuk Dalam pernikahan Saya lihat kok Kayaknya agak lain Dan saya agak sedih Waktu saya gak punya tabungan Jadi saya datang ke mama saya Bukan untuk minta pertolongan Saya cuman Nanya Saya cuman pengen cerita aja Unek Unek gitu Nah saya bersyukur sekali Dengan kedewasan orang tua saya Mama saya ini luar biasa Saudara Waktu saya cerita sama dia Ma aku nih Sudah beberapa bulan Gak punya tabungan Memang karena gak nutupi aja sih Gak bisa Kalau kita mau punya tabungan Dan saya bilang sama dia Saya bersyukur Dia bukan orang tua yang Control freak Saya bersyukur Dia memberi saya nasihat justru Disitu dia kasih tau Oh mungkin Kalau misalnya pengeluaran yang ini Dia kasih dia beberapa pengalaman Dia dalam mengatur uang Bagaimana dulu dia start Dengan papa saya Dan mereka juga mengalami Struggle yang sama Dan ketika dia menceritakan ini Bagaimana dia mengatur Keuangannya dengan luar biasa Saya bisa belajar dari sana Dia gak langsung tuh semerta-merta Waktu saya mau Saya cerita Dia langsung Mau mama bantu Berapa berapa Dia gak langsung kayak gitu Saya gak lagi diperlakukan sebagai anak Tapi seorang-orang yang sudah dewasa Dia memberi saya nasihat Sehingga saya dan suami saya Bisa lebih baik lagi Dalam mengatur keuangan Dan kami akhirnya bisa jadi Jauh lebih mandiri Dan kami bisa jauh lebih diberkati Dari awal-awal bulan kami menikah Nah waktu kami investasi Kami juga mulai Konsultasi sama mereka Kami gak Ditekenin harus pilih investasi yang ini Investasi yang itu Tapi kami punya satu tempat Dimana kami mau investasi Lalu orang tua kami Memberi kami nasihat Bukan keputusan terakhir Mereka memberi kami nasihat Dan disitu saya merasa bahwa Oh make sense ya Apa yang mereka omongin Dan saya suka mereka gak memaksa kami Untuk memilih pilihan mereka Karena keputusannya tetap ada di tangan kami Sebagai pasangan Tapi mereka memberi nasihat Secara orang tua yang jauh lebih berpengalaman Daripada kami So I really appreciate that Dan saya berterima kasih kepada orang tua saya Karena mereka berperilaku sebagai advisor Bukan sebagai controller And Frank berkata bahwa Parents can only give good advice Or put them in the right path Orang tua hanya bisa memberikan nasihat yang baik Atau menaruh anaknya di tempat yang tepat But the final forming of a person's character Lies in their own hands Tapi tempat terbaik untuk Membentuk karakter seseorang Itu ada di pilihan tangannya sendiri Itu sebabnya Saya bersyukur punya orang tua Yang berfungsi sebagai advisor Bukan sebagai controller Nah kalau selama ini kita mengabaikan hal-hal kecil Jalan kalau Lalu kalau itu terjadi Bagaimana jalan keluarnya Jalan keluar apa yang bisa kita lakukan Nah saya sarankan kepada setiap orang tua Kalau orang tua Kalau kau diberkati Tuhan Mari sediakan rumah untuk anakmu Itu hadiah terbaik Makanya kalau mempersiapkan pernikahan anak Yang dipikirkan pertama bukan pestanya Yang dipikirkan pertama adalah Sediakan rumah dulu untuk masa depan dia Pesta cuma sehari tapi ada masa depan panjang Yang harus ditempuh Makanya sediakan dulu Sediakan rumah untuk anak Bukan berarti gak boleh pesta Setelah itu baru kita pikirkan Bagaimana merayakan pernikahan itu Jadi prioritas rumah dulu baru pesta Kalau tidak bisa belikan rumah Ya paling tidak Apa yang bisa kita bantu Supaya anak kita bisa punya rumah Rumah sendiri yang bisa dia tinggali bersama pasangan Belum bisa Bantulah di awalnya Atau bantu untuk dorong untuk dia kontrak rumah Amsal 13 ayat yang ke-22 berkata Bahwa orang baik meninggalkan warisan Bagi anak cucunya Tetapi kekayaan orang berdosa Disimpan bagi orang benar Amin, amin Nah saya ingin tutup dengan hal ini Saya ingin tutup dengan hal ini Franklin D. Roosevelt berkata We may not be able to prepare the future of our children But we can at least prepare our children for the future Kita gak bisa siapin masa depan anak kita Karena masa depan anak kita ada di tangan Tuhan Dan jalannya masih dalam prosesnya Tuhan Tapi paling tidak kita bisa mempersiapkan anak-anak kita Untuk dia menyambut masa depan yang lebih baik Bahkan saya rindu setiap kita yang punya anak kita akan lihat anak-anak kita jauh lebih diberkati daripada kita Doa orang benar itu besar kuasanya Makanya kebenaran ini perlu kita ajarkan Bukan hanya kalau hari ini kita belajar melakukannya Kalau bapak ibu yang belum melakukannya belajar melakukannya Sebagai anak kita harus berani belajar melangkah Percayalah umur kita ketika kita menikah itu sudah cukup untuk keluar dari kandungan Umurnya sudah cukup Kalaupun terjadi jatuh-jatuh itu gak akan lama Jadi sebagai anak kita harus berani keluar Yang kedua sebagai orang tua harus berani merilis Sebab ketika kita merilis anak kita untuk punya rumah tangga sendiri Itu akan membiarkan kesempatan Tuhan bekerja Memproses anak kita Bagian kita kita covering, kita advise, kita covering dengan doa-doa kita Maka anak-anak kita akan mengalami pertumbuhan yang jauh lebih baik Dia akan mengalami pendewasan dengan Tuhan dan dia akan jauh lebih matang dalam kehidupannya Nah mari saya ajak kita semua ke kepala kita berdoa kepada Tuhan Siang ini datang kepada Tuhan Kalau kita selama ini mungkin kita pernah salah nilai kita dalam hal ini Mari datang kepada Tuhan Sebab ini berminat soal gengsi Tapi berminat tentang fungsi yang benar dalam rumah tangga Mungkin kau selama ini pernah sempat tinggal